Saya ingin menjalankan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dalam arti kita tidak bergantung pada blok ataupun fakta militer manapun dan beberapa pejabat ESLON II Kementerian Luar Negeri yang juga hadir menampingi saya pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan Bapak pimpinan, ini Bapak semua pimpinannya dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati merupakan sebuah kehormatan bagi saya menerima amanah sebagai amanah dan tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai garda terdepan hubungan luar negeri Indonesia. Dan saat ini kami kira merupakan sebuah waktu ataupun suasana yang penuh dengan tantangan dan menurut saya juga menarik karena di tengah dinamika global yang tidak menentu di mana semakin menajamnya rivalitas geopolitik kemudian konflik yang masih juga belum selesai dan belum ada tanda-tanda ujungnya berakhir di mana di Ukraine dan di Timur Tengah di Palestina, di Gaza kemudian diperparah lagi dengan situasi perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan krisis akses terhadap air bersih di mana situasi geopolitik yang demikian kompleks dan unpredictable ini menyebabkan terjadinya disrupsi rantai pasok global dan juga semakin meningkatnya trade barrier antara negara-negara di dunia. Kemudian situasi di Indo-Pasifik juga mengalami eskalasi yang bisa saja meningkat sewaktu-waktu terlebih lagi dengan perkembangan beberapa waktu belakangan ini di mana ancaman konflik terbuka akan menjadi semakin nyata dan saya kira perkembangan dan dinamika global tersebut membutuhkan sebuah pendekatan yang lebih efektif kita ingin menunjukkan posisi kita sebagai bangsa, sebagai tetangga yang ingin baik dengan semua tetangga dan negara-negara di sekitar kita kita ingin menjalankan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dalam arti kita tidak bergantung pada blok ataupun fakta militer manapun namun kita aktif juga menjalankan kerjasama dan kolaborasi yang merupakan tema utama dari hubungan luar negeri kita dengan negara-negara tetangga dan baik regional maupun global. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian oleh sebab itulah pada kurang lebih tiga minggu yang lalu Bapak Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian kunjungan luar negeri untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara Indonesia dengan negara-negara yang kemarin jadi tujuan kedatangan beliau di antara rangkaian perjalanan menghadiri KTT EPEC di Peru, di Lima Peru dan di KTT G20 di Rio, Brazil. Beliau hadir menghadiri undangan dari Presiden Xi Jinping di Beijing sekaligus membuka kunjungan tersebut kemudian dari situ, dari Beijing, beliau bertolak ke Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Biden kemudian Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan beberapa pejabat juga di Amerika Serikat Sebelum kemudian melanjutkan kunjungan beliau ke Lima Peru untuk menghadiri Forum EPEC dan G20 Kunjungan ke Peru ini tercatat merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia sejak kita membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut pada tahun 75 Jadi ini juga merupakan sebuah kunjungan yang disambut dengan sangat baik oleh pemerintah Peru Dan dari sana Presiden Peru juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi antara kedua negara Selanjutnya Presiden Republik Indonesia menghadiri Forum G20 Presiden Republik Indonesia mengumumkan kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kanada Di samping juga kemudian bertemu dengan beberapa pemimpin dunia yang turut menghadiri acara di Peru dan juga di G20 Rio Beliau melanjutkan kunjungannya ke Inggris bertemu dengan Raja Charles II Raja Charles III kemudian ketemu dengan Perdana Menteri Inggris dan juga Wakil Perdana Menteri Inggris Perlu juga saya sampaikan bahwa di beberapa kunjungan di beberapa negara tersebut Presiden dan beberapa Menteri berkesempatan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin bisnis yang terkemuka di negara-negara baik Amerika kemudian di Amerika Selatan waktu di G20 dan juga di Inggris yang seperti kita ketahui bersama menghasilkan beberapa komitmen kerjasama yang jumlahnya itu mencapai sekitar 18 miliar dolar melanjutkan perjalanan dari Inggris Presiden juga kemudian melanjutkan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab His Highness Muhammad bin Zaid dalam sebuah acara kunjungan resmi ke negaraan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati apa yang ingin saya sampaikan dari rangkaian acara dan kunjungan Presiden dalam rangka menghadiri KTT APEC dan G20 ini bahwa ada suatu harapan besar dari para pemimpin-pemimpin dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo karena negara-negara tersebut juga memperhatikan apa yang terjadi secara politik di Indonesia sebuah transisi kepemimpinan yang mereka nilai sebagai suatu transisi yang sejuk yang memberikan landasan untuk bisa menciptakan kestabilan baik secara domestik maupun secara regional sehingga harapan kepada Indonesia untuk bisa menjadi jembatan untuk bisa menjadi komunikator untuk bisa menjadi penghubung antara negara-negara lain di samping juga potensi dan kekuatan Indonesia yang kita miliki baik dari segi sumber daya alam kemudian dari segi jumlah penduduk yang merupakan faktor-faktor yang strategis dan dominan menyebabkan mereka semua ingin untuk membuka kerjasama yang lebih luas dengan Indonesia dan saya kira ini merupakan suatu gesture yang perlu kita respon dengan baik dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kita dan multilateral kita juga meningkatkan kemampuan kita memenuhi kepentingan-kepentingan nasional yang kita miliki Bapak dan Ibu anggota komisi satu, pimpinan dan anggota komisi satu yang saya hormati sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-block yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan fakta militer manapun karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan secara tradisi kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai dengan amat konstitusi tersebut kita juga memiliki kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian juga saya yakin sudah paham bahwa 22 Oktober kami sehadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder kemudian melakukan balancing act menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang selain itu juga kami menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping milateral yang multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kita dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya sebelum kita bergabung dengan BRICS kita juga sudah melakukan proses asesien sebagai negara OECD yang perlu juga kami sampaikan disini kunjungan sekretaris jeneral OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS itu juga disampaikan oleh pihak OECD dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang kuat sebuah middle power yang berpengaruh dan dihormati oleh negara-negara lain dimana untuk bisa dihormati oleh negara-negara lain kita harus mampu mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial kita kemudian kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan kemudian tidak bergantung kepada negara lain hal ini juga sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo dimana beliau ingin menciptakan suasembada pangan ingin menciptakan suasembada energi kemudian memberi nilai tambah pada komoditas Indonesia dengan melakukan hilirisasi serta juga berinvestasi di sumber daya manusia dengan memberikan makan siang bergizi bagi anak-anak sekolah kemudian dalam beberapa kesempatan juga beliau meminta universitas-universitas besar di dunia untuk membuka pintunya menerima mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia penerima program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerja mendukung visi Presiden Prabowo sebagaimana yang tertuang di dalam astacita dan dalam rangka mendukung visi Presiden Prabowo Kementerian Luar Negeri juga menggariskan beberapa hal yang kami jadikan prioritas yang pertama kami sebut dengan diplomasi ketahanan nasional sebagai prioritas yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI serta membangun ketahanan nasional di mana kita akan memperluas kemitraan dan memperkuat sinergi untuk membahas isu-isu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air serta mitigasi bencana dengan negara-negara tetangga dan teman-teman kita yang lain Kemudian juga dukungan transisi energi terbarukan dan berusaha untuk mencapai target emisi zero carbon yang juga merupakan suatu tema yang diadopsi oleh sebagian besar negara-negara di dunia Kemudian kita juga melakukan pendekatan prioritas diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil Kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan non-tradisional membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia Kemudian Kemlu juga melakukan penguatan kelembagaan Dalam hal ini kami membentuk suatu Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan yang nantinya juga akan mengadres hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga Dalam rangka Direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri Karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri Oleh karena itu kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan sehingga jika ada fasilitas yang perlu kami lakukan jika ada perlu bantuan-bantuan yang perlu diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kita semua sudah aware dari awal Kemudian prioritas ketiga yaitu meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan global Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara juga merupakan bagian dari meningkatkan pengaruh Indonesia baik di kawasan maupun global Di mana peran ini juga dapat dijalankan jika sistem multilateral yang ada berjalan dengan baik Beberapa masukan yang kami dapatkan baik di KTP BRICS, EPEC maupun G20 banyak negara yang berpendapat bahwa sistem multilateral yang terjadi yang ada saat ini sudah tidak lagi fit for purpose karena adanya standar ganda yang dimiliki dan kepatuhan-kepatuhan terhadap hukum-hukum internasional yang dilanggar Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati berkaitan dengan peningkatan pengaruh kawasan ini juga Indonesia akan semakin aktif dan asertif di tataran global kemudian menggerakkan juga menjadi salah satu penggerak juga untuk reformasi multilateral Pada isu-isu peace and security antara lain reformasi Dewan Keamanan PBB dan reformasi arsitektur keuangan internasional Kemudian juga memperjuangkan kepentingan nasional dan posisi prinsip posisi prinsip kita terutama pada KTT luar biasa Oki Liga Arab di Riyad yang dihadiri oleh Bapak Uwamen Hanis Mata selaku special envoy dari Presiden Indonesia juga mendesak kerjasama negara-negara yang tergabung di dalam Global South untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakui negara Palestina Kemudian di kawasan kita juga akan memperkuat komunikasi kesatuan dan sentralitas ASEAN di mana pihak-pihak eksternal kita juga perlu tanamkan kesadaran untuk bisa mematuhi aturan main yang ada di ASEAN dan pada saat KTT G7 yang baru lalu yang diselenggarakan di Roma kami juga menyampaikan bagi negara-negara G7 yang belum tergabung dalam traktat kerjasama persahabatan maaf traktat persahabatan dan kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation untuk bisa segera mengaksesi TAC tersebut Kemudian prioritas keempat yaitu peningkatan pelindungan warga negara Indonesia dan peran diaspora Tadi juga kita sempat berbincang mengenai masalah ini di mana semakin hari juga situasinya semakin kompleks bahwa keselamatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri terus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini juga Kementerian Luar Negeri kemudian kami berpendapat juga pelindungan ini tidak cukup hanya bersifat reaktif tetapi juga harus antisipatif oleh karena itu kita meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan menurut hemat kami Kementerian Luar Negeri juga perlu membangun suatu koridor migrasi yang aman dan terstruktur oleh karena itu saya kira kami juga ingin meminta bantuan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat karena Bapak dan Ibu berasal dari berbagai dapil di Indonesia saya kira perlu juga melakukan suatu sosialisasi-sosialisasi kepada konstituen Bapak dan Ibu khususnya daerah-daerah yang banyak mengirimkan masyarakatnya ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri saya kira perlu ada suatu edukasi yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mengurangi potensi-potensi masalah yang mungkin bisa terjadi saat mereka bekerja ataupun berkunjung ke luar negeri kemudian Kemlu akan terus melakukan pembangunan sistem pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia yang lebih komprehensif dan strategis dari hulu ke hilir termasuk penggunaan inovasi-inovasi teknologi kemudian menggalang potensi dan memberdayakan diaspora dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Indonesia kemudian prioritas kelima juga yang ingin kami lakukan adalah mengoptimalisasi diplomatic tools dalam rangka memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia baik di kawasan maupun di global development aid merupakan sebuah tool yang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan nilai tawar tersebut kemudian Kemlu menargetkan pemberian bantuan pembangunan yang lebih cepat yang lebih responsif fleksibel dan tanggap kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa pada pertemuan tingkat menteri negara-negara Melanesian Spearhead Group minggu lalu di Vanuatu yang dihadiri oleh Pak Wamen Tata bahwa Indonesia kembali menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian besar bagi penguatan kerjasama dengan negara-negara Melanesia tersebut seperti juga sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada kami untuk lebih memperhatikan kelompok negara-negara yang termasuk di MSG ini yang perwujudannya nanti akan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan dan perdagangan kemudian dalam kaitannya juga dengan diplomatic tools ini kami kira kami perlu melakukan penguatan dan pembangunan kapasitas diplomatik baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana yang dimiliki dimana beberapa hal yang kami catat perlu dilakukan dan pertimbangkan adalah sistem pendidikan bagi para diplomat akan kami tinjau kembali untuk disesuaikan sehingga relevansinya sesuai dengan megatrend dunia pada saat ini kemudian sistem komunikasi diplomatik akan diupgrade ke sistem yang lebih tanggap real time dan aman dari selangan pihak luar kemudian tentu saja kelayakan hidup pegawai Kemlu juga akan menjadi perhatian kami saya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR RI khususnya Komisi 1 dalam hal ini bagi kenaikan ADTLN yang sudah disahkan pada masa sidang yang lalu lewat PRPES 84 2024 kemudian kami juga mohon dukungan dari para pimpinan Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Kemlu yang berapa programnya masih pending termasuk kenaikan gaji staf lokal di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kemudian Kemlu juga berusaha memenuhi apa yang kita sebut dengan minimum essential diplomatic infrastructure dimana ada standar minimum sumber daya serana dan prasarana fisik yang memadai dan di tengah keterbatasan ruang fiskal yang kita miliki kita juga akan menjajaki berbagai opsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan diplomatic infrastructure ini Bapak pimpinan Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati saya kira ini saja saya kira ini saja paparan yang kami berikan pada kesempatan rapat kerja pada pagi hari ini selanjutnya kami mohon masukan arahan dan bimbingan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat dalam rangka menjalankan tugas sehingga apa yang sama-sama kita citakan lewat kementerian luar negeri ini bisa berjalan dengan baik terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati